Somehow gitu bangga dengan apa yang kita sebagai cucu-cucu Coba untuk usahakan sekarang gitu Sorry Lu ngomongnya kayak cinta Laura Yang seperti itu bukan Pak Prabu Yang seperti itu Pak Hashim Bokap lo malah ya Bokap gue Kondisi keuangan kita setelah 98 itu anjlok banget Anjlok seanjlok-anjlok Selamat datang di TotalPolitik Ini lama-lama bukan tentang gue nih Nah kita udah ada siapari Ini orang yang spesial Kalau bicara Trakrikor politik Trakrikor politik Kemana di Y20 juga tampil kan Menjadi wajahnya Indonesia Kalangan anak-anak muda di seluruh dunia G20 maksudnya ya Anggota negara G20 Masih muda Ya kan ukurannya dua Aduh Belum-belum Gue komplain Gue keluar nih dari sini nih ya Gini-gini emak muda Tapi milenial Masuk di milenial Betul Milenial batas atas ya kan Gak apa-apa Yang penting masih milenial Iya Gua terima Gua terima Gak apa-apa Selama kita juga mulai batas atas Selama undang-undang Ini cuma karena kalian baby face aja mukanya Urusan lebih Urusan kita lebih receh aja daripada lu Makanya muka gue udah gak baby face lagi gitu ya Lu kan bangsa negara Penggalangan Anak muda Serius banget kehidupannya Tapi memang orang privilege itu harus mengurusnya orang yang besar Luar kata-kata Genzy Privilege Kalau kita Ya Manusia kecil ini ya Hidup kita ini udah melebihi target Kita sudah bersama Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo Mantep kompak loh Kompak loh Kompak loh luar biasa Top loh Seratus Seratus Ini udah nyala kan recordernya Jangan sampai kita udah sini Belum nyala juga Tolong Minimal kita ngatain lu Batas atas milenial itu Jadi tadi bisa di edit gitu ya Mohon maaf itu udah masuk Tapi ya itu Kita menyebut lu privilege itu Bukan tanpa alasan Lu satu dari dua perempuan yang foto keluarganya ada di kantor ini Yang pertama itu Bokapnya Inaya Ini tentu kan Satu lagi Ini kakek lu ada di sini nih fotonya Luar biasa Ini ada serius gue ngeprint ini Ini serius banget Ini bahkan gue gak punya printan yang Sampai ukuran kayak gini Ayo tebak siapa Di yang mana Keluarga Atau lu ukurnya Mbak Sarah Pak Cum Pak Cum Pak Cum Panggilan aja kita tau Iya Sampai tau loh Mengikuti loh Luar biasa loh Sumitro Joya Hadikusumu Profesor Sumitro Begawan ekonomi Profesor dokter Profesor dokter Sumitro Joya Hadikusumu Begawan ekonomi Dan guru Segala guru Dari semua teknokrat Dan ekonomi-ekonomi yang you name it Paling hebat di Indonesia Cerita soal Busri Mulyani pun juga guru Apa Muridnya dia Betul Cerita soal Kakek dong Yang ini kayaknya lu agak Lu jarang ngomongin Apa gak kenal Jangan-jangan Lu cerita Lu cerita soal Om Pramu Ini dari tadi udah Hmm tipis nih Tipis nih Gue kira gak ada yang bisa ngalahin lu Luar biasa nih Oh dia lebih jalanan Awal mulanya sih Kayaknya Wow gitu ya Lama-kelamaan kesini Oh rupanya ada alasan Harusnya gue tidak tertipu Gagak Sumitro Joya Hadikusumu Sumitro Joya Hadikusumu Gue bukan gue jarang ya Tapi memang Apa namanya Lu sempat berinteraksi sama beliau Sangat Oh sangat Apa Waktu kita perayaan 100 tahun Beliau Waktu Istilahnya kalau dia masih hidup 100 tahun Hidupnya gitu ya Waktu kita melakukan perayaan itu Waktu itu lagi hamil Dengan anak kedua Sama si Wira Jadi mengingat sih gitu Karena waktu itu Salah satu hal yang Aku lakukan Mengumpulkan Jadi kita buat video gitu Sebagai presentasi Mungkin banyak yang gak tau Bahwa kita tuh Sampai punya sebutan Untuk Sepupu-sepupu Jadi istilahnya Cucu-cucu dari Beliau Gitu ya Pak Cum ini ya Aku panggilnya Opa 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 Oma Nah Cucu-cucu dari Opa itu Kita ada sebutan namanya Dewan Cucu Bahkan dari kecil Jadi kalau misalkan Ini kayak Insentif ekonomi gitu ya Jadi kalau misalkan Pak Prabowo Misalnya Pak Prabowo Menyampaikan bahwa dia Dari dia kecil Seumur hidup tuh Dia pokoknya tiap hari Mendengarkan SKS berapa gitu ya Ya itu emang Bener Kita aja Sebagai cucu-cucu aja juga Kita bahkan ada Dulu tuh Ada Apa Ada Kegiatan rutin Makan malem Bersama dengan Opa Jadi walaupun saya Waktu itu salah satu Yang paling muda Di bawah saya tuh Jadi saya kedua termuda Di bawah aku 6 tahun setelah aku Baru adikku Tapi aku yang termuda Di antara Semua Sebelum adikku Dan itu Sering kali pokoknya Ya duduk aja Gak ngerti Diomongin apa Gitu yang Tua-tua gitu kan Mas Tommy Mas Budi Udah jauh Jauh lebih tua kan Mereka udah Bahasanya udah Ngalur ngidul kemana-mana Mas Budi nih Mas Budi Jiwandono Budi Jiwandono Yang paling tua itu kan Mas Tommy Jiwandono Paling tua diantara semua Cucu itu Mas Tommy Itu putra-putranya Pak Sudrajat Jiwandono Putranya Pak Sudrajat Jiwandono Bukun Urbang Sentral Bang Indonesia Bang Indonesia Lalu yang Keduanya itu Leticia Dari Bu Mariani Dan Jadi Kita tuh Buat waktu itu Untuk yang 100 tahun itu Kita Aku bilang Ayolah kita buat video Untuk mengenang gitu Dan itu Kita mengenang semua Ya Kenangan kita masing-masing Dengan opa gitu Dan Kalau buat aku tuh Istilahnya Dan Mungkin bukan jarang ya Tapi kayak selalu Merasa Emosional sebenarnya Kalau misalkan ngomongin opa Karena Dia Bayangkan di Jaman dimana Aku tuh Ya ini aslinya Keribu ya Jadi orang tuh Pada bingung gitu Ngeliat rambut Kok sekarang Keribu kayak gitu Sebenarnya dulu Cuman kebiasaan Nyatok aja Atau di Straightening gitu Tapi sebenarnya Rambut asli ku tuh Keribu Jauh lebih keriting Daripada ini bahkan Dimana Keribu is not in Gitu Waktu jaman masih TKSD Suka di Apa Bully gitu kan Tapi somehow Jadi kita semua tuh Punya Panggilan masing-masing Ada Grand Duke Itu untuk sepupu Satu lagi Ada Apa Presiden Apa gitu Kalau saya panggilannya The most Beautiful girl in the world Gitu Jadi Apa namanya Itu Buat yang biasanya Waktu kecil tuh Gak pernah nangkep Misalnya Ngapain sih opa Manggil kayak gitu Gitu kan Itu panggilan opa tuh Panggilan opa Jadi opa punya nama Nama untuk masing-masing Dan Sarah The most beautiful girl in the world Antara dewan cucu ini Ada panggilan Panggilan masing-masing Panggilan masing-masing Dan dalam konteks Waktu itu Are Keriting Yang aneh-aneh gitu Jadi The ideal type Nah jadi Jadi saya waktu itu Aku Biasanya Apa sih opa Manggil kayak gitu Tapi now that I'm older gitu Sekarang udah jauh lebih dewasa Jadi Bisa mengapresiasi Dan memahami Wow Gitu Kayak Gak pernah gitu Harus ngomong kepada opa Gitu Apa yang aku laluin Dan seterusnya Tapi Somehow dia kayak ngerti Dan itu Jadi panggilannya dia sama aku Gitu kan Dan itu yang Tuh kan udah langsung emosional lagi Jadi Aku gak pernah Aku gak pernah Suka lu ya Biar ratingnya naik Gitu Good untuk thumbnail Di apa ini ya mas Cara digital adalah Lu biarkan dia dulu emosional Baru Berhenti nagisnya Tuh kan tangannya dia Lu kan Semuanya jadi semangat ya lu Luar biasa Malah gue yang CNN Nggak tapi maksudnya Dia bagi kami Sebagai cucu-cucu Tuh gak pernah Dilihat sebagai Bapak ekonomi Indonesia Sebagai Itu Itu Setelah kita Meranjak dewasa Dan mamahami Baru gitu Tapi waktu kecil Tuh gak pernah gitu Pokoknya kita ngeliatnya Cuman opa gitu Dan Masih inget Beliau meninggal Waktu Saya lagi Sekolah di luar Jadi gak sempet Untuk say goodbye juga Itu yang Very very Difficult gitu ya Sulit banget Tapi Ya Hanya bisa untuk Selalu Kalau misalkan Apa Ziarah atau nyekar Ke makam beliau Tuh ya Cuman Berharap beliau Somehow gitu Bangga dengan Apa yang Kita sebagai cucu-cucu Coba untuk Usahakan sekarang Gitu Sorry Nice Ini udah digital Ini lebih ke analog ya Tapi Menarik sih mbak Maksudnya Terus gak ada tisu lagi disini Luar biasa Di view Di view Kasih dulu tisu Ya ya Ini Menurut lu mbak Apa Dengan dia manggil lu Most beautiful girl In the world Apakah panggilan itu Karena memang Ditahu Spesifiknya Ratu kecantikan Sedunia Oke Ratu kecantikan sedunia ya Ya Aduh Maret Lu ya Allah Ini jadi Tolong placement ya Pantoni salim Ini bakal banyak Tangisan nih disini Habis ini nih Awas Enggak tapi Maksud gue Lu nangkep Maknanya apa Apakah dia emang Sengaja Kalau Ari kan Sembilan dari Delapan dari Sembilan perempuan Dipuji kan Itu bukannya Lu Kalau Lu menjelaskan diri Jadi Kalau Apa menurut lu Kalau Si Leticia Yang perempuan Sebelum saya Gitu Apa Cucu kedua Panggilannya Grand Duchess Kalau adik saya Somehow dia Panggilannya Klote Haibai Itu dalam bahasa Belanda Little Shark Jadi Karena Itu beda-beda Kayak kita Kayak misalnya Dari mungkin lagi bayi Itu Apa ya Eyang itu kan Biasanya ya Eyang atau opa Pokoknya Selalu bisa ngeliat Watak kali ya Dan Karakteristik Dan seterusnya gitu Jadi Buat Buat saya Yang waktu itu Istilahnya dipanggil itu Kan Ya kembali lagi gitu Yang kita sebagai anak kecil Cuma Senjum-senjum aja Gitu kan Apa sih opa gitu Tapi punya makna lain Gak sih Gak sekedar muji Gitu maksudnya gue Gak itu Itu maknanya Buat aku dalam banget Karena istilahnya Sebagai anak yang Honestly Menganggap dirinya tuh Selalu dibully karena Penampilan gitu kan Apalagi waktu itu pake Kawat lah gitu Udah Rambut gak bisa diatur Gitu kan Maunya pokoknya Gimana caranya untuk bisa Dilurusin gitu Karena di Indonesia kan Keribu itu bukan sesuatu yang Baru sekarang lah Mulai untuk Diterima gitu ya Itu Apa Bener-bener Terberbekas banget lah Di aku gitu Aduh Move on Ini ngomongnya apa sih Titlenya apa sih Titlenya apa Ini bohong Ini bohong Ini penipuan Ini penipuan Jadi tuh afirmatif dia dong Buat lo Ya itu Apa ya Dia Menyatakan diri dia Sebagai Yang ngeliat aku Sebagai cucunya dia Gitu kan Dan dia ngeliat aku Sebagai Apa Anak yang Yang cantik Dan itu yang Buat aku luar biasa Ini membentuk lu Dan membuat Lu ke depan ya Lu sebagai pribadi Sebagai pebisnis Sebagai politisi Kalau aku Aku just Maksud gue Ada benang merahnya gak Ini yang menarik Cara dia memperlakukan lu gitu ya Ini yang menarik Justru yang ngebentuk aku Nah ini Ini sebagai Apa ya Masukan untuk anak-anak muda Kalau ngomongin Bahasanya Gen Z Mental health Oke Kalau misalkan Lu soalnya ngomongnya privilege Gue ngomong mental health Sekarang Kalau misalkan kita ngomong Mental health nih ya Salah satu hal yang Dan gue Baru recently Advocating untuk mental health Secara terbuka Karena Honestly Gue sebagai Survivor untuk mental health depression Apa Depressive Major depressive disorder And anxiety disorder Itu Gue Secara terbuka Gue sampaikan Dan Istilahnya Kenapa gue bisa jadi kayak gitu Salah satu yang gue masih inget Waktu gue masih kecil Itu bukan opa Justru Dan ini bukan salahnya Oma juga ya Jadi Waktu itu Keluarga gue itu Kalau misalkan dilihat kok Sampai sebegitunya ya Karena salah satunya Oma adalah Ibu Dora Sumitro Ibu Dora Sumitro Dan Gue masih inget waktu Tau kan Kalau SD SD nya kita tuh Satu kelas tuh bisa sampai Puluhan Siswa gitu ya Gak beda sama yang sekolah Internasional Ya kan Cuman berapa puluh Cuma paling dua puluh berapa Gitu kan Kita kan Zaman gue 56 anak Gitu Dalam satu kelas Itu kan satu kelas Yang dimana Ada lima kelas Di grade tersebut Gitu kan Di mana sih Tarkanita Oh Tarki ya Di gue di Tarki 2 Harusnya udah Tendian dong Iya tendian gue Jadi Dan di musim-musim hujan Kayaknya Sarah tuh Libur ya Oh iya Lu tau Nah itu udah Pernah tuh Harus bener-bener jalan Dalam Pernah Oke lanjut Tarki itu agak Ini juga dekat juga Nah Pernah gitu Pulang Seneng banget Karena dapet ranking kedua Ya kan Isnya buat Buat gue Sang ranking 2 56 anak My gosh Gitu kan Luar biasa Terus gue masih inget Gue sampaikan Oma, oma I got Apa namanya Ranking kedua Terus oma bilang It's okay You can do better next time Ini ranking 2 Dari 56 Dia bilang It's okay Lain kali bisa lebih baik Itu Itu ngebekas banget sih bro Yang itu akhirnya Kayak kalau misalkan Dilihat dari situ Itu yang mungkin Membuat gue jadi Overachiever Perfectionist Yang istilahnya oke Berarti Untuk mendapatkan Cum laude Itu gak cukup Harus makna cum laude Istilahnya Kalau perlu ada di atasnya Kalau perlu ada di atasnya Jadi itu yang Apa ya Sayangnya Gue dari situ tuh Nangkepnya Hal yang negatif Dan akhirnya itu yang Buat gue jadi Driven banget gitu Dan sampai saat ini Juga masih sangat Bergumul untuk bagaimana Balancing everything sih Sebenernya Jujur Gara-gara satu kalimat itu Salah satunya Salah satunya Nah itu cuman satu kali Itu cuman satu kali Tapi sampai sekarang Gue masih inget banget Dan Tapi kembali lagi Jadi Kalau The man in my family Itu mau itu Opa Mau itu bokap Gitu ya Mereka Bisa dikatakan Sangat santai Jadi gak pernah Memberikan Tekanan yang luar biasa Target Target tuh gak pernah Gak pernah ngomongin Kayak Apa Berkom Komentar paling cuman Satu dua gitu Tapi gak pernah yang istilahnya Tekanan seperti gimana Justru The women in my family Mau itu nyokap Mau itu oma Itu Selalu Ada Istilahnya kayak Dragon mom Yang ekspektas Tiger mom Tiger mom Kalau dragon mom agak ekstrim Ini tiger mom Kalau dragon mom itu Bias Chinese ya Tiger juga Iya Tapi dua-duanya sih Sebenernya dari situ Cuman Kalau dragon tuh Yang lebih ekstrim Yang bener-bener Lu harus less ini less itu Blah-blah-blah Ya gue juga Waktu itu ada less ini less itu Tapi gak se ekstrim itulah Ya oke oke Jadi Apa I'm shaped By both Tapi mungkin Hal-hal yang membuat aku Driven Dan Menempatkan Excellence Dalam segala hal yang aku lakukan Itu Lebih dari Segi Perempuan-perempuan hebat Yang ada di Keluarga aku Laki-lakinya Lebih kepada Kayak Wow Mereka tuh Hebat-hebat kayak gitu Maksudnya gue gak bisa sih Gitu Kompetitifnya keluar Gitu Pak Prabowo Bukannya gak santai Maksudnya dulu Agmil Tapi Karena beliau Waktu aku kecil itu Kan lebih Sibuk banget Di lapangan Oh iya betul Jadi Udah tugas ya Jadi ketemunya itu Pas acara-acara keluarga Oke Pas Apa namanya Juga pas dia lagi tugas Dimana Kitanya visit Gitu Tapi gak pernah Waktu aku kecil tuh Jarang banget Interaksinya Secara langsung Antara aku sama dia Misalnya gitu Lebih rutin sama opa dan oma Lebih Sangat Sangat Kita biasa Di rumah kartanegara itu Di rumah Enggak Kalau kartanegara itu Dia Mereka tuh udah pindah ke pondok indah Udah Bahkan Sejak aku kecil Jadi Baru usia berapa tahun Mereka udah pindah ke pondok indah Jadi my memory Of my grandparents Tentang opa dan oma Tuh lebih di Rumah yang di pondok indah Tapi sehari-hari Di rumah Bahasa Belanda Bahasa Inggris Apa Ini dengan opa Atau dengan Orang tua Orang tua mix Antara Indonesia Sama Inggris Kalau opa Ini Belanda ini ya Kalau opa Enggak Bahasa Indonesia Dengan bahasa Inggris Juga dikit-dikit Karena kan ada sepupu Yang Bule Istilahnya Mix Antara Perancis Sama Indonesia Jadi Kalau kita kumpul Dia coba untuk Inklusif ke mereka juga Kita pernah Wawancara sama wartawan Indonesia Raya Kan disini Bang Yus ya Dia cerita Gue pertama kali ketemu Prabowo Ingat dulu Ngomongnya Kayak cinta Laura Yang seperti itu Bukan Pak Prabowo Yang seperti itu Pak Hashim Bokap lo kali Bokap gue Enggak Karena itu cerita Dari nyokap gue sendiri Bagaimana mereka ketemu Pas di awal Bokap tuh Kayak masih harus dibantu Bahasa Indonesia Tapi please understand Karena kan Dari bokap gue kecil Dari Pak Prabowo kecil Itu udah di exile Itu jamannya Memang Harus Melarikan diri Demi keamanan mereka Karena Opa waktu itu Sangat anti PKI masuk Nah karena dia Sangat anti PKI Komunis masuk Karena dia Waktu itu kan Waktu jamannya Opa Belajar di Belanda Dia salah satu Yang melihat efek Dari komunis Masuk ke situ Dan bahkan Melihat Teman-temannya Sendiri tuh Meninggal Karena konflik Yang terjadi Di sana Because of World War Yang terjadi Di sana Sehingga Waktu dia balik Ke Indonesia Terus ada PKI mau masuk Dia salah satu Yang menentang Oleh karena itu Untuk keamanan Keluarga Jadi Anak-anaknya Dan istrinya Harus dilarikan Keluar negeri Makanya mereka Waktu Dari Pak Hashim tuh Kecil Itu udah di luar Di Singapura Ke Malaysia Terus ke Swiss Ke Inggris Jadi Sangat Bisa dipahami Istilahnya Bahasa Indonesia Itu ya Hanya yang Sebatas Di rumah Dengan ibu Gitu kan Apa Dan Pas Balik ke Indonesia Itu udah Usia 20an Setelah dia lulus kuliah Jadi fundamentalnya Justru malah Bahasa Inggris Exactly Gitu Jadi Dan itu yang Banyak orang tuh Suka lupa gitu loh Bahwa Untuk Pak Prabowo Bisa tetap Mencintai Bangsa Indonesia Dia di tentara Dan masuk langsung Dia pulang dari luar Dia Kan harus minta izin Dari opa juga Untuk bisa masuk Ke akmil juga Padahal Dia waktu itu bisa Untuk ke sekolah-sekolah Beberapa yang terbaik Di luar Dia diterima Tapi dia Dia milih Untuk balik ke Indonesia Untuk mengabdi Itu Banyak orang tuh Lupa itu And The fact that My dad Gitu ya Bokap waktu itu Bahkan Graduate Dari Universitas Salah satu yang terbaik Di Amerika juga Itu Bisa aja dia Sebenernya di luar negeri Dan berusaha di luar negeri Tapi dia juga kembali Jadi Salah satu hal yang I really appreciate Sangat mengapresiasi Dari opa dan oma Walaupun mereka Berduapun Mendapatkan Karena mereka Ketemunya Waktu itu di Belanda Jadi Apa Mereka pun punya Kehidupan waktu dulu Di luar negeri Tapi gak lupa Untuk menekankan Kepada anak-anaknya Untuk tetap Cinta Indonesia That's also The experience Yang saya dapatkan Dari mama Istilahnya Walaupun Bokap lagi sibuk Kerja Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Dan Jangan lupa Kita bisa menyatakan Kita privilege sekarang Tapi Dulu Gue Gue masih inget Zaman-zaman Dimana nyokap Masih harus Mikirin Nih besok Bisa gak yang makan Itu ada Ada masa kayak gitu Karena my dad itu Bahkan Dia pernah memberikan Kesaksian Dia hampir Mau bunuh diri Karena Kondisi keuangan kita Setelah 98 Itu anjlok banget Anjlok Seanjlok-anjloknya Yang bahkan Dia bener-bener Harus nyari Untuk dapet Pinjaman Dari Berbagai teman Dan juga Dari Pak D Untuk kita Masih bisa hidup Iya untuk Orang membayangkan Ini keluarganya Profesor Sumitro Dulu Masih kerabat Family-nya Presiden Soeharto Gimana bisa membayangkan Misalnya keluarga ini Hidup dalam Kondisi yang susah Coba Lu mungkin bisa kasih Ilustrasi cerita Karena Profesor Sumitro Joy Hadi Kusuma Walaupun dia pernah Jadi menteri Dan seterusnya Gak pernah korupsi Dan gak pernah Minta untuk dapet Proyek sana Proyek sana Gak ada Kita tuh Istilahnya keluarga Ya yang Memang harus Mulai dari nol My dad Bokap bisa Sukses itu pun Juga karena Kerja kerasnya Dia gak ada Istilahnya orang Ngasih dia Nih Modal buat lu Mulai kerja Gitu kan Konsesi-konsesi Gak ada Dia bener-bener Dari nol Bahkan nol Naik Nganjloknya Nganjlok-njloknya Yang sampai minus Minus banget Hampir bunuh diri Dan hampir mau Dan dia Dia kasih kesaksian Yang istilahnya Jangan lupa Dia juga kan Pernah masuk ke penjara Hanya karena Hanya karena Waktu itu dia gak mau Bayar hakimnya Soal ini ya Arca kalau gak salah Enggak No no Kalau yang itu Itu dinyatakan Tidak bersalah Dan itu Dan itu sih Stupid banget sih Sorry to say Padahal yang diangkat Hanya soal Tidak melaporkan Bahwa Arca itu adalah Arca asli Cuman soal melaporkan To By the way Yang itu gak ada Sanksinya Yang istilahnya Jangka waktu Kapan harus melaporkan Pun juga di dalam Undang-Undang Waktu itu gak ada Tinggal lapor aja Tinggal lapor aja Tapi sampai dibawa Ke pengadilan Dan bla 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 Dan you know itu Smell fishy lah Hello Very fishy lah Very fishy lah Come on gitu ya Gak gak Kalau itu bukan yang itu Dia bener-bener Waktu itu yang Karena Kan dia salah satu Juga waktu itu Dan 98 Karena crash Gitu kan Ya Ada hutang pada negara Gitu loh Dan Untuk bayar hutangnya Kalau misalkan duitnya Secara udah hilang Karena resesi Crash Waktu itu Kan butuh waktu Gitu Tapi ya Something happen Yang istilahnya Jadinya Karena dia menolak Untuk bayar uang suap Dimasukin lah Ke penjara Selama dua minggu Dua minggu ya Ada masa Ada masa Enggak itu pun juga Dua minggu Karena kita harus Kita berusaha Fight untuk dia Bisa keluar dari Bos dua minggu Untuk orang yang Gak bersalah Gak bersalah Dan kayaknya Gak terbiasa juga Ya masa Mana ada yang terbiasa ya Dan waktu itu juga Dan waktu itu Ada banyak musuh Yang istilahnya Bahkan Kita harus minta tolong Untuk ada yang bisa tidur Di depan kamarnya dia Untuk jaga Untuk dia gak dibunuh Karena waktu itu kan Kita banyak yang Karena mengenal Bahwa kita ada Keluarganya Soeharto Ya kan Itu Itu Privilege lain lagi So it's not All privilege guys Depending on ini Musimnya mana Ya kan Siapa yang berkuasa Dan Lu lagi di atas Lu lagi di bawah Kalau ngomong privilege Aku selalu Menyempat I always stress Kepada anak-anak muda Lu ngomong privilege Kalau lu bisa sekolah aja Itu sekarang Ini udah privilege loh Tergantung jamannya kapan Jamannya Kartini Perempuan bisa sekolah That's privilege Gitu kan Ya jadi Kalau ngomong privilege Lihat Konteksnya dulu Gitu Itu yang juga Kita harus sampaikan Pada anak-anak muda Menurut aku Menarik ya Bukil banget Sarah Iya Maksud gue Ternyata Sarah yang lu kenal juga Iya Ada Tangisan dan bunuh diri Ini loh Maksud gue Agak Tapi waktu itu Lu ngerasa Jadi liability gak sih All the privilege That you have gitu ya Anak cucu Sumitro Anak Hashim Pernak Prabowo At that time ya mbak ya Pas Cess 98 lah Cicit pendiri BNI Iya Cicit Oh Pak Margono Pak Margono ya Iya Iya Bener juga Iya itu gue lupa juga Ada juga satu di atas itu ya Nah Kalau Kalau pertanyaannya liability Itu gak pernah Karena Honestly Orang tua Cukup They did a very good job Buat kita tuh hidup dalam sebuah bubble Jadi Waktu 98 itu Aku bahkan gak tau Kalau that happened to my dad Baru tau setelah Karena Lalu tapi di Jakarta Karena aku waktu itu Pas SMP kelas 1 Ke UWC Di Singapura Jadi pas itu Semua terjadi Aku lagi gak ada di Jakarta Oke Dan aku lagi di boarding school Dan jaman dulu kan gak Kayak pake Anak jamak Eh lo Lo dapet HP pertama Usia berapa bro Mampus loh Tiga belas Eh gak gak Rumah lo Di alir listrik pertama Kapal 16 tahun 15-16 tahun Iya kan Gue baru dapet tuh Waktu kita Karena gue lagi sekolahnya Jauh banget dari rumah Di Swiss Yang dimana Oh di Singapura lo belum punya Kayu Waktu itu kan udah ada motorola Apa ya Pager Pager Waktu itu masih harus pake Teleponnya dari boarding school Untuk bisa Dan di telpon pun juga pake Dan paling ada email lah Iya dan ada guru asrama yang gini kan Suster kepala ini Suster kepala ini Ya gak mungkin lama-lama gitu kan Ya suster kepala Wah disana gak gak ya Suster kepala ini Tarki-tarki ya Enggak Tapi ya jaman dulu gak ada Jadi bener-bener In the dark Bener-bener in the dark Baru setelah pulang Terus tiba-tiba kita kumpul keluarga Waktu itu lagi natalan Bokop tiba-tiba cerita Disitu aku baru tau Beneran baru tau That that happened Jadi kalo ngomong tentang liability Liability enggak Dan bahkan pernah aku ditanya Itu beban gak sih gitu ya Katanya beban Beban gak punya nama belakang itu And I said Bebannya itu bukan dalam mungkin Pemikiran kebanyakan orang Beban mungkin pemikiran orang kan Istilahnya Oh lu mau Bisa gak sih ini nama ilang gitu Atau istilahnya Oh ini beban Karena istilahnya Aduh orang mikir gini Orang mikir Enggak Aku dibesarkan Dengan rasa bangga Akan nama belakang itu Karena datang dan lahir Dari silsilah keluarga yang luar biasa gitu loh Bisa menyatakan bahwa Privilegenya aku gitu ya Aku bisa menyatakan bahwa Aku bisa ziarah ke Imogiri Untuk pay respect Dan mendoakan Sultan Agung I can say bahwa Di dalam silsilah keluarga Itu bisa sampai ke zaman Majapahit Yang dimana pemimpin kerajaannya adalah seorang ratu Adalah perempuan gitu loh I can say bahwa I am the cicit gitu kan Saya adalah seorang cicit dari pendiri BNI Saya adalah cucu dari Bapak ekonomi Indonesia Gitu kan That's not a liability Kalau misalkan Kapanpun aku menyatakan itu Beban Itu kualat gue gitu loh Karena Apa Jasa mereka pun juga banyak Dan ini foto ini Foto ini Jangan lupa Ini dia tuh salah satu Opa gue Itu bukan hanya bicara tentang dia sebagai Bapak ekonomi gitu ya Ini waktu itu dia sebagai Salah satu dari sekian utusan Mewakili Indonesia Supaya Indonesia bisa dinyatakan kemerdekaannya So Dia mungkin gak Ngangkat bambu runcing Gitu kan Tapi dia memperjuangkan untuk Indonesia Dan selain dari dinyatakan kemerdekaannya Juga bisa dapet dukungan finansial Untuk kita bisa bener-bener berdiri Gitu loh Kalau itu dinyatakan beban Beneran Gue kualat gue Gue ntar malam Gue didatengin sama Opa Meskipun iya loh Lu jadi pusat atensi orang Oh iya Semua orang melihat lu Terutama Let's say misalnya ada relatif dengan Keluarga Presiden Soeharto Itu dari Itu mungkin karena Itu udah jadi keseharian gue Itu udah makanan gue sehari-hari Sejak sebelum bisa ngomong dan ngerti aja Itu udah jadi makanan gue Nah Temen gue Temen-temen gue aja Itu dari gue kecil tuh Gue gak tau Itu berteman sama gue Karena memang dia seneng sama gue Halo Gitu kan Jadi gue udah I've been trained To be in this world Gitu kan Habisnya keriting lu gak masalah dong Tapi Somehow Ya gini Pasti ada weakness lah ya Pasti ada Anak kecil lu dibilang bahwa Itu kan sama aja kayak Misalnya lu sipit lu Gitu kan Nah Plabowo Siapa Plabowo Kan Eh lu keriting Gitu kan Iya gak ngerti juga Plabowo Gak tapi kan Kalau udah Kalau udah Kagak ngerti waktu itu bro Kagak ada yang ngerti waktu itu bro Enggak tapi At least mereka tau Kalau gue Sepupuan sama cucunya Soeharto Iya Iya Jadi bukan dari Prabowo Jaman dulu Marah ada yang ngerti Sapo sih Prabowo Apaan itu Kopassus Itu kan pasti istilahnya mereka Mereka ngertinya itu Gitu kan Tapi ya itu Istilahnya Dan itu gak tau ya Temenan lama lu yang genuine Ya kadang-kadang kan kita gak tau Ya orang tuanya ngomong apa Sama mereka Oh istilahnya Tempel Tempel Tiger mom ini kan Mag to man marking Karena Ya karena juga Istilahnya ada yang Ya tau lah Maksudnya Jaman-jaman SD Pasti kan ada Klik-klik gitu kan Geng-geng lah Geng-geng Popular kids Not so popular kids Gitu kan Gue salah satu yang Goodie two shoes Pokoknya favoritnya guru Gitu Karena emang gue kan As I said Gue orangnya yang Gue kompetitif Gue perfectionist Seperti pertanyaan tadi Iya kan Besok lu bisa lebih baik Iya bisa Karena itu Dan itu Gue masih kecil tuh Gue kalau gak salah 3 SD Jadi Jadi ini banget Sangat Di fondasi Fondasi banget Gitu kan Jadi Jadi di kelas itu Kalau ada pertanyaan dari guru Biasanya kita Ngumpet nih aduh Pokoknya Pokoknya The popular kids Agak bingung Kalau berhadapan sama gue Karena istilahnya Nih anak gak cool banget Karena gue salah satu Yang saya tau kan Rocknya Tarti kan Kotak-kotak ya Gue bisa ke sekolah Karena gue gak peduli Tentang penampilan Kalau misalkan Itu dengan Ini apa Kaos kakinya warna ungu Clashing kan Gitu Dan Temen-temen gue Sampai sekarang My best friend Sampai sekarang Karena salah satu Bridesmaid gue Dan salah satu Best friend gue Itu dari gue TK Itu dari sejak TK Udah teruji lah Udah teruji Dan ada beberapa Dan ada juga Yang jadi best friend gue Juga karena Kita dari latar belakang Yang rada mirip Dia cucunya Ali Sadikin Ya kan Jadi Sampai sekarang itu Mereka Salah satunya juga Jadi bridesmaid gue Istilahnya Ya karena kita Oke udah teruji Segala macem Dan mereka yang menyatakan Sar gue masih inget banget Lu kayak gini Padahal mungkin aku udah gak mikirin Tapi dia kayak ngeliat gitu Dan Orang mungkin masih bingung Gila Hah Ya gen Privilege Masa sih dibully sih Gitu Mereka gak tau Apa lu Ya anak kecil Mana tau Kalau bilang gue Tadi itu percakapannya bos Hah Suhalto Zaman kita masih harus Ngapalin menteri-menteri Nama-nama menteri Kan Bingung kan Gitu kan Secara tiba-tiba ganti Tiba-tiba ganti Untungnya gak Reshuffle-nya gak Sesering Sesering Sekarang Gitu ya Bayangin Kalau harus ngapalin Menteri Zaman sekarang Zaman gue sedur Yang susah Tapi Maksud gue gini Kembali ke value-nya Pak Cum dan Om Madora Ini Mana yang paling membuat Dan Apa namanya Menjadi fundasi lu Dalam Akhirnya lu ke depan Dalam lu berkarir Menempuh pendidikan Lu punya organisasi yang banyak Dan di organisasi lu Kayaknya gak enak juga Jadi wakil Atau ketua bidang kan Harus jadi ketua umum Ya gak Gak juga lah Oke bisa Palingnya Sekarang ketua bidang Bosok Gue bisa jadi ketua umum pun Itu karena gue Masuknya sebagai anggota loh Di awal Iya Maksudnya lu anggota Tapi gue harus Sampai Maksudnya karena Jadi lu Lu ada mimpi untuk sampai ke sana Kadang-kadang kita mimpi aja gak Gara-gara pertanyaan tadi itu Besok lebih baik Iya Gue gak mau ngomong gitu Ke anak gue Dan termasuk lu di Termasuk lu di politik Nah Dengan tadi Pak Cum bilang Lu denger segala Tadi ya Lu keriting Lu menganggap Ya gue banyak kekurangan Tapi Dikasih afirmasi Dan penguatan hati Yang juga Berarti juga buat lu Mana yang Lebih dominan Mana yang Apa pengaruh keduanya Dalam perkembangan karir lu Terutama misalnya Sampai di politik sekarang Tidak kalau misalkan Dari segi Gak bisa dikatakan Cuma satu atau dua Satu atau yang lainnya Banyak sebenarnya Yang jadi pengaruh Lebih besar sebenarnya Pengaruh Of course dari orang tua Karena mereka yang lebih sering Sama kita lah Dan semua itu Mau itu orang tua Mau itu opa oma Bahkan Kakaknya oma pun Juga sangat Mempengaruhi My outlook Gitu ya Dan bahkan Waktu di Pemakaman beliau I gave a eulogy Gitu Saya kasih kata-kata Kenangan gitu ya Tentang beliau Karena apa? Karena Besar banget Pengaruhnya Hanya juga Dari satu kalimat Dia bilang Waktu itu Aku di SMA Kalau gak Salah ya SMA Karena Dan baru Mengetahui Baru sadar Mau jadi apa Pas Dewasa Nanti Gitu Dan Sesuatu yang Mungkin akan Sangat sulit Untuk diterima oleh Keluarga Aku waktu itu Ingat ngomong sama Oma Oll Namanya Oma Oll Ini kakaknya Kakaknya Oma Kakaknya Oma Dan dia bilang Sarah No matter what Dia ngomong bahasa Inggris Waktu itu No matter what Go after your dreams No matter what people say Aku nanya dong Even my parents Kalau orang tua gimana Even your parents Itu Dan sayangnya Sayangnya Aku bilang sayangnya Karena buat aku Kalau misalnya Ngeliat ke belakang Aku belum Bisa menempati janji itu That I would go after my dreams Kenapa? Karena pas dalam Perjalanan Reaching my dreams Tiba-tiba Tuhan Ngasih panggilan Untuk masuk ke dalam politik Jadi masuk ke dalam politik ini Bukan karena My own Desire Gitu ya Out of my dream Tapi karena Tuhan Naro Panggilan dalam hidup gue Yang istilahnya Ya Lo ngeliat semua ketidakadilan Yang ada di negara ini Kalau lo cuman ngomong Ya lo cuman omdo aja Gitu Lo ya Kasarnya nih ya Sebagai aktivis Anti perdagangan orang Waktu itu Di tahun 2012 Kakak gue ngomongnya gini Sarah Kalau misalkan lo sebagai aktivis Mohon maaf nih Lo cuman Lo cuman jadi Ini mohon maaf kepada semua aktivis Yang luar sana Disclaimer dulu ya Disclaimer dulu nih ya Ini dia menyampaikan ke saya Gitu ya Anda mau menerima atau tidak Terserah Lalu kan kakaknya siapa ya Salah kan kakaknya Bisa dicek lah Nggak Dia sampaikan gini ke saya Pas hari ulang tahun gue pula Kesel gue Dia bilang gini Sarah kalau misalkan Kamu sebagai aktivis Kamu mau membawa perubahan Kamu seperti anjing Menggonggong dari luar Kamu mau membuat perubahan di Indonesia Untuk memperjuangkan Untuk tidak ada lagi perempuan Dan anak-anak yang menjadi korban Perdagangan orang Lo harus masuk ke dalam sistem Disitu aku Bergumul dan dapat Panggilan dari Tuhan Bahwa ya kalau mau membawa perubahan Harus berani untuk masuk Kedalam kandang serigala Momentumnya itu Momentum Lagi-lagi ya Dia momentum-momentum hidup itu Dari satu kalimat Dua kalimat orang ini ya Tapi gini juga sih Kalau gue ngeliatnya Nggak tapi pergumulannya adalah Prosesnya Tapi ada beberapa kalimat yang Ada hint-hint yang Tapi motivasional ini ya Apa namanya Secara tradisi keluarga Udah di dalam Pengabdian masyarakat semua Itu Sebagai orang publik ya Nah ini jujur Di satu sisi Iya mungkin Ini kenapa Orang mungkin kan bisa Bicara tentang Titis, tetes Iya kan Itu kan ada tiga Lupa deh yang satu lagi Iya kan Itu Jawa ya Itu kan ada tuh Kalau bahasa Inggrisnya Zaman now-nya Nature versus nurture Iya kan Apakah itu sudah ada Di dalam DNA kita Atau itu sesuatu yang dibentuk Dari sekeliling kita Nah ini Satu hal yang Menurut aku Menarik Karena Karena gini Sekali lagi Tadi kan aku bilang The man in the family Itu gak pernah Ngasih tekanan Atau istilahnya Arahan harus kayak gini Blah-blah Tapi lebih From the women Ada yang gak santai Pak Prabowo Itu pun tugas gitu ya Dia kalau sama keluarga Santai bro Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Agak sedikit berbeda Kalau sama Ya agak sedikit berbeda Lo ketemu sebagai Selain anak buah Ya iyalah Ya kan Gitu kan Kalau sama Sama anak buah Santainya juga sama Deddy Cobuser aja Itu santai Yang lainnya tegal juga Ekspektasi Eh jangan salah Gue tau Deddy Oh sorry ya Sorry ya Gue buka dikit Dia juga agak nervous Dia udah langsung Sar-sar Gue lukusin dong Lukusin dong Takut juga Kalau ada Podcast gede Tiba-tiba Pada gue ke podcastnya Dia gue langsung terjun Kesana Ya udah gue temenin Ini gak jaminan juga Ketemu Pak Prabowo Kan psikologis bro Psikologis Gak gak Tapi Tuh kan tadi Sampai mana tadi Ya the man and the family Pokoknya gak Gak memberikan Jadi walaupun Latar belakang keluarga Yang terlibat Dalam politik itu Dari bokap Tapi sebenarnya Yang bener-bener Membentuk aku Untuk punya rasa Nasionalisme tinggi Itu justru Dari nyokap Oh It's actually my mom Jadi tiger momnya Itu bener-bener Kita waktu Di belakang layar semua Ya maksud gue Publicly kan Gak pernah ter-exposed kan Jarang-jarang lah Orang kalau misalkan Udah ngikutin Medsos gue udah lama Tau Tapi Tapi buat yang kebanyakan Pasti gak tau lah Ya nyokap gue tuh Kita di Swiss Waktu kita lagi tinggal di Swiss Selalu pokoknya menekankan Jangan lupa Kamu adalah Orang Indonesia Jangan pernah lupa You are Indonesian Gitu Itu Itu Sampai yang istilahnya cerita Tentang bagaimana dia Hidup Kamu bersyukur sekarang Kamu punya Kamu bisa dianterin ke sekolah Pakai mobil Jamannya mama Masih mau ke sekolah Itu jalan dua jam Hanya untuk bisa ke sekolah Ya kan Beda dong mama Kalau kita tuh Kalau Udi mamanya gitu Ya santai aja kali Lu kalau gitu Itu kalau Kalau nyokap gue Ada yang Pak Gue juga Nekop aja Jadi 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 lu kayak Ini ya Sporadis ya Artinya Sporadisnya Maksudnya Sering dan berkali-kali Sampai Jadi kayak Udah Udah Introyasi Tanpa gue Jujur bro Kalau di tahun 2012 Karena kan 2013 baru Ya itu Kayak Masuk ke politik 2012 Lu tanya ke gue Bahkan Mohon maaf Ini bisa gak tau ya Mungkin zaman dulu Soalnya itu bukan digital Tapi ada gitu Artikel Yang Zaman Waktu itu kan Merah putih Ya Film Trilogi Merah putih Itu kan udah rame Soal politik Karena kan itu kan 2009 2010 2011 Keluarnya Ya kan Soalnya trilogi Itu udah zamannya Orang udah tau Gue keponakannya Prabola Blah-blah-blah Dan dia waktu itu kan Majunya Megapro kan Gitu Jadi sebagai cawapres Itu Udah pernah ditanyain Ada Keinginan gak Untuk masuk ke politik Sebagai caleg Itu terpampang Dan masih ada Artikelnya Yang aku bilang Ogah No way Never Itu lu pemain film Talkshow host Karena iya I'm reaching my dreams Gitu loh Waktu itu udah sama Dalton Udah sama Dalton Udah sama Dalton Cita-cita lu jadi kayak Opera itu kali ya Gak Kalau gue bukan Kalau gue bukan opera sih Jadi Dari sejak usia 14 tahun Gue masih inget banget Bahkan gue Sit down with my parents Duduk bareng Di Lagi Makan malam bareng Di restoran Argentina Gue menyampaikan Mom, Dad When I grow up Nanti pas Sarah udah Gede Sarah mau jadi Professional actress Itu jadi Udah Jadi sejak Usia 14 tahun Lu punya record gak sebelum Maksudnya lu Anak teater Atau lu main sandiwara Aku pertama kali Terekspos Dengan dunia Dan dunia seni peran Itu usia 12 tahun Waktu aku sekolah Di Singapura Yang waktu UWC itu Baru pertama kali Sekolah full Bahasa Inggris Kita semua Istilahnya Ada kesempatan Untuk audisi Gitu kan Aku audisilah Untuk Hayawata Waktu itu namanya Ini sebagai Ini gadis Ambi ya Dan apa Kompetisi ya Jimbal 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 Kalau ngerti Kalau sekarang ambi Kita sebutnya ambi Bukan ambi gue Tapi ambitious Oke beda ya Nah Aku audisi Tiba-tiba Rupanya Didapet peran Salah satu peran utama Nah dari situ Dan di sekolah itu Itu tuh Banyak banget Pentas teaternya Dari Grade-grade yang di atas Jadi kesempatan Untuk nonton Untuk bisa Dunia teater Wow Dan waktu pindah Ke Swiss Dan waktu itu Pas lagi ditegat Sengah semester Jadi Udah gak ada kesempatan Untuk audisi Untuk dapet peran utama Tapi dapet peran Pendukung aja Istilahnya cuman Apa Istilahnya kayak Petani tiga Istilahnya kayak gitu Waktu itu Di opera-opera gede Jadi itu Ya apa Yang cuman Yang namanya juga High school Oh high school High school Middle school Ya bener-bener Di sebuah warehouse Gitu kan Aula-aula Yang istilahnya Bahkan Semuanya Perabotannya Sampai Latar belakangnya Kita buat sendiri Bro Gitu loh Ya kan Itu kita buat Art class tuh Kita buat Latar belakangnya Gitu Nah itu Disitu yang aku Wow Even though aku dapet Cuman peran kecil Gitu Yang istilahnya Disamping Gak ada nama Bahkan Tapi masih happy Nah disitu yang dimana Aku bilang Aku bisa lakukan ini Aku bisa lakukan ini Seluruh Tapi Gua pernah nonton Mbak Sarah Nyanyi Di TV One Oh God Oh itu udah Yang itu Nah diantara Politisi muda ini Yang bisa nyanyi Cuma beliau Yang lain Hancur Tapi Ada kawan Kan disitu kan Diundangnya Bukan sebagai Penyanyi Tapi satu Tapi satu Semuanya yakin Kan Yakin Kelebihan Politisi Ada kawan Tidak kerayu Diundang Ada kawan Itu lebih absurd Gak ikutan Gue gak ikutan Nyanyi Masa marah Berantem lagi Ini duet Kenapa saling tikam Padahal Padahal Yang kita nyanyiin Tentang Kepompong Persahabatan Pura-pura Persatuan Ini Gak mungkin Achiever semua Tapi tau gak Itu Kalo kita pas lagi Ketemuan kayak gitu Udah gak Mikir lu Dari pihak Mana gue Itu beneran Lu nya gak mikir Dianya mikir Jangan salah Anda bos Mungkin Mungkin Terus sekali Lihat kebawan Bars Fado itu Kalo bisa bayar Orang sound systemnya Dia turunin Turunin Suara-sara Off Suara-sara Off Off Lu bikin Lu bikin Ancur Dikit ya Itu Bagian gue Autotune Autotune Anda ini Terlalu baik ya Karena Itu kayak Itu serius Itu sering banget Gue denger Lu terlalu baik Saran Itu kan kayak Agak Pak Hashim Kalau misalnya Kita lihat ya Pak Hashim Kalo ngomong di media Belakangan juga ada Baru yang viral Hampir Wancara-wancara khusus Pak Hashim Selalu ada Kalimat-kalimat Yang Menurut gue Kita suka Karena Genuin Jujur Autentik Apa adanya Tapi Nggak Nggak Komplis Sama Politik Indonesia Gue yang bakal bilang Sama No No Bilang sama Tim media Pokoknya Ini Kalo Dikontak No Yow Tapi Memang Gue denger-dengar Cerita Di keluarga Lu Internalisasi Nilai-nilai Patriotisme Itu Emang Kuat Banget Ya Maksud Gue Seorang General Cerita Ma Gue Kopassus Dia Cerita Pas Jambore Ulang tahun Kopassus Pak Prabowo Gak Bisa Tidur Kenapa Bang Iya Pas Beliau Mau tidur Kita Yel-yel Bangun Lagi Akhirnya Keluar tenda Akhirnya Di Jernal Kopassus Cerita Pas Mau tidur Yel-yel Bangun Lagi Itu Enggak Itu juga Karena Ada Sejarahnya Juga Maksudnya Kan tadi Aku bilang Bahwa Gak Mungkin Laki Ngeliat Sebagai Beban Kalo Misalkan Banyak Jasa-jasa Dari Nenek Moyang Dan Nenek Moyang Tidak Terlalu Jauh Karena Ada Dua Paman Dari Pak Prabowo Pak Hashim Yang gugur Di Peristiwa Lengkong Dan Itu Di film Lu 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 Ini Mbak Ya Dedikasinya Untuk Beliau Berdua Dedicated Untuk Mereka Berdua Dan Itu Dua Adik Dari Pak Sumitro Gitu Kan Berarti Omnya Pak Omnya Pak D Sama Bokap Gitu Kan Dan Memang Waktu Pak D Itu Kecil Katanya Memang Ngeliat Bahkan Karena Bajunya Seragamnya Eyang Eyang Suyono Dan Subianto Itu Masih ada Waktu itu Dikip Sama Eyang Margono Jadi Dia Melihat Darah Yang Berdarah Dan Tau Sejak Kecil Bahwa Pamannya Ada Yang Gugur Di Medan Tempur Jadi Itu Udah Sangat Membentuk Apalagi Istilahnya Kita Selalu Kembali Lagi Bahwa Kita Dari Mana Sampai Segininya Kalau Dia Lagi Di Luar Negeri Ini Jujur Dia Kadang-kadang Nanya You Have Banyumas Tea Orang Ini Udah Menteri Misalnya Menteri Minta Namanya Banyumasti Di Perancis Pula I'm sorry Sir What is Banyumasti You don't have Banyumasti Dia buat Kayak Songong-songongnya PSI PSI Asli The real PSI Ini Tidak Tapi Beneran Itu Kayak Gitu Cerita Yang Dan Kita Besarnya Dengan Itu Besar Dengan Cerita Lu Harus Bangga Lo Masih Stuck Ini Kadang-kadang Nilonohnya Kayaknya Ini Banget Art Of The Blue Tapi Itu Sesuai Image Gua Soal Pacum Juga Gitu Pasti Gak Jauh-Jauh Dari Rocky Belum Tentu Dia Bener Tapi Yang Lain Beko Ajar Kan Hanya Teh Baju Mas Di Perancis Tapi Emang Dia Sengaja Supaya Mereka Tahu Mereka Mau Nggak Mau Harus Cari Tahu Supaya Berikutnya Dan Beneran Bok Beneran Itu Dia Datang Lagi Di Ini Bayangkan Ini Hotel Bintang Lima Di Di Perancis George Seng Kalau Misalkan Kalian Tahu Itu Deket Louvre Deket Champs Elysee Itu Champs Elysee Champs Elysee Gue Kalau Yang Timur Tengah Agak Kurang Kalau Champs Elysee Gue Maling Sampai Sekarang Nama Pesantrin Romzy Udah Berkawan Pertahun Tahun Tahu Tahu Romzy Oh Yes M Dia Pernah Balik Lagi Ke Hotelnya Untuk Tea Time Dan Sampai Metredinya Sampai Dateng Sampai Bilang Excuse me Your Excellency Terlibet Ya Bahasa Inggrisnya Kita Udah Nyari Gitu Tapi Mohon Maaf Boleh Nggak Ditulis Namanya Supaya Kita Nanti Bisa Nyari Karena Kita Udah Nyari Nggak Nemu Jadi Diminta Untuk Ditulis Namanya Supaya Mereka Bisa Nyari Supaya Bisa Nyiap Leparong Orang Tua Seneng Banget Renya Banget Ketawa Dia Ketawa Atas Joknya Sendiri Karena Dia Bikir Kalau Nggak Ada Yang Ketawa Yang Penting Gue Ketawa Karena Dia Tahu Pasti Nggak Bisa Nyawa Usang Ini Leparong Siap Minuman Yang Paling Berkuasa Di Indonesia Dia Ketawa Lagi Dia Dia Tahu Lu Jawabnya Apa Nggak Nggak Tahu Lu Jangan Tahu Si Ya Udah Kalau Jangan Tahu Terus Ini Mau Nggak Sampai Tahu 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 Jangan Sampai Bisa Menjawab Gitu Oke Oke Siap Nanti Ditit Ya Ini Sebenarnya Mereka Lagi Menggunakan Kita Para Narasumber Untuk Mendapatkan Sponsorship Ini Sebenarnya Mereka Lagi Lagi Jualan Luar biasa Tapi tau dari Inayawahir Inayawahir Ada materi stand-upnya gini mbak Saya diundang sini Nama hotelnya Sari Pacific Kok pannya hilang Banyak yang Banyak yang Kalo itu generasi Z Kaga Ngerti Gapapa Pannya hilang Yang penting Jangan diganti Sari PKB Pas itu Inayawahir 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 Bisa Gitu Karena Privilege Pengawalnya Banser Empat Orang Banser Berkebudayaan Berkebudayaan Tapi gue dateng sendiri Hari ini Ya Banser Empat Di bawah Sepatupun Sepatu Banser Kenapa Pake Sepatu Banser Ini Lebih artsy Enak Aja Lu Dok Mar Ini Aduh Susah Tapi Akhirnya Lu Belajar Sandiwara Teater Segala Macem Lu Balik ke Indonesia Dengan Mimpi Lu Pengen Jadi Orang Seni Makanya Terus Abis itu Acting Film Merah Putih Itu Lebih Dulu Mana Sama Lu Jadi 2009 2010 2011 Gua diundang Untuk Talk Indonesia Itu 2010 Kalau gak salah Pasca film Ya Pasca film Jadi film dulu Baru Terus dia Terus aku tuh Sama dia Tiga tahun Sebelum Akhirnya Aku harus Stop Karena udah Masuk ke DPR Itu Public Appearance Lu pertama kali ya Public Appearance Lu pertama Di Indo Apa Ya itu Yang Film Film Merah Putih Makanya Orang Langsung Rekognisikan Wah ini Ponakannya Pak Prabowo Eh gak juga Gak kayak gini Bos Biasanya Aduh ini ponakannya siapa Atau orangnya siapa Acting Biasanya kacau Tapi jujur Tapi jujur Ini acting Bagus Agak anomali Sekolah pun itu Sekolahnya Karena dulu pernah Mantan-tante Anda Ini tuh-tiba jadi presenter Sepak bola Ini kan Di Pila Dunia Di Pila Dunia Halo Pak Gue gak Mantan-tante Anda Mantan-tante Anda Mantan-tante Ya karena dia yang punya TV Astaga ini bener-bener ya Semuanya Udah sejam itu Baru sesuai tour dia Tadi gak ada di tour Tadi ilman ini Gak kerasa lo Udah sejam Karena ini kan Udah nyalanya Udah sebelum Enggak Oh pas Ini mohon maaf Mudah-mudahan mereka Masih ngikutin loh Pasti Lebih suka yang kayak gini Daripada Basah-basah Ini memang talkshow disini Bisnis modelnya Buka-buka aib Gini Termasuk punya kalian sendiri Luar biasa Ini jarang loh Kita nemuin ya Host yang kayak gini Yang siap untuk membuka aibnya sendiri Aduh-aduh aib sini Dan di bahkan Kalau misalnya dilihat Narasumbernya Cuma ngomong setengah waktunya Pertanyaan sama jawaban Banyak yang bertanyaan Dan opini Dan guyonan Lu masuk politik nih ya Ini udah masuk ke konten lah ya Ini masih ngelanjutnya Gila indah Dari tadi Lu gak masuk konten Itu core kontennya Tadi Pas lu mau nangis Tadi Hei Gusak 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 Enggak bos Orang nangis biasanya di kick and die Ini kenapa ditonton politik Mohon maaf Mohon maklum Gimana gimana Lanjut lanjut Kembali ke laptop Politik 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 Ini kan udah jalan panjang nih Anggota DPR Leput itu Kalau mau dibilang Terus pilkada Terus jadi waketung Kurang berhasil Waketung Kenapa Hilman Karena dia minum Gak ada isinya lagi Silahkan Gak 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 tau kan Gak 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 Kita sebelum bicara ke depan Artinya kan gini Wah Kayaknya gue udah gagal nih Kemarin pilkada Gue gak tau Waktu itu Maju DPR lagi gak sih Bah 2019 Maju Maju Tapi Gak masuk kan Gak masuk Karena MK Tidak mengabulkan gugatan satupun Untuk DPR RI Gue kan bawa waktu itu Bukti C1 Lu kan privilege di partai Harusnya kan dapet privilege juga Misalnya Ini harus gue buka gak ya Ini penting-penting Seneng banget gitu Coba 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 Gue dapet berapa sih Dari sini Money Piro nih Gue mau dibuka nih Aduh Tolong deh Kita serahkan 20% saham Ambil 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 terus habis itu Tolong terus habis itu Dibayar Kebetulan utang kita Ke perbankan ini ya Nyari Dia nyari Oke So Sampai mana tadi Jadi 2019 Jadi sebenarnya Kita tuh punya bukti Bahwa Saya sebenarnya adalah Pemenang untuk kursi tersebut Karena beda tipis banget Sama yang nomor 2 Hanya 3000 Kalau gak salah bedanya Waktu itu udah bawa C1 Bukti Bahkan Saksi ahli Yang kita hadirkan Di Persidangan yang berkaitan dengan Suaraku Adalah Mantan Hakim MK Jadi Mantan Hakim MK Itu bahkan bersuara bahwa Sarah Masuk 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 Itu kan Tapi ya kembali lagi Tidak ada satupun gugatan DPR RI yang dikabulkan Kalau buat aku Waktu itu Kalau gak salah Landasannya Berdasarkan Masalah administrasi Karena kalau gak salah Dari partai Gak masukin nama aku Sebagai salah satu Atau wilayah aku Sebagai salah satu yang Digugat Di awal Dan kita masukin berkas Padahal udah on time Tapi itu Agak Cuman Hamina satu hari Tapi ya Somehow mereka bilang Ya sudah lah Mereka bilang Katanya telat untuk masukin Masalah administrasi Fine Realita Realitanya adalah bahwa Walaupun kita punya bukti Tetapi tidak Di Di Approve Atau tidak Di Rekognisi Terus Sebenarnya kan Partai Nah ini juga yang Mohon maaf ya Sedikit pendidikan politik Banyak yang berpikir Bahwa dengan direct election Itu berarti kan Istilahnya Oke masyarakat yang punya Hak penuh Dan itu betul Itu betul Tetapi Persoalan nanti Orang itu akan Terus ada di kursi tersebut Atau pada saat Kapanpun partai Mau menggantinya Nah makanya Waktu itu kan Untuk Fahri Hamzah Dan untuk banyak Anggota yang lainnya Harus ke pengadilan negeri Untuk mempertahankan Kursi mereka Kalau misalkan Tiba-tiba Partainya mencabut Gitu kan Karena Gimanapun juga Di DPR Itu gak mungkin You're independent Gak ada di Indonesia itu Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Tolong saya dikoreksi Kalau saya salah Para profesor ya Setahu saya Menyatakan bahwa Memang yang Yang punya kuasa Terti Islah kuasa Di Indonesia ini Partai politik Dalam sistem demokrasi Yang berlangsung Di Indonesia Nah Kecuali lu di DPD ya Yang langsung Merek Nah kalau DPD kan Senator Langsung Karena Memang dia Perwakilan Daerah tersebut Sedangkan Kalau di DPR Itu perwakilan Rakyat Yang melalui Partai politik Nah jadi Waktu itu Oke Sebenarnya Karena kita punya Buktinya Kan bisa Bisa dong Kalau gue mau Gue bisa dong Minta ke partai Menyatakan Tinggal Ade Iya kan Buktinya ada loh nih Gitu kan Dan lu kan Lu pasti udah punya Bukti dan Tapi karena MK menyatakan itu Bukan kursi gue Ya Gue sebagai Warga negara Indonesia Yang mematuhi Hukum Yang berlaku Ya hukum positif Di Indonesia Ya Gue menghormati Keputusan MK Dan Apa namanya Karena gue Paling gak suka Kalau orang bilang Bahwa ini kan Partainya Lu kan yang punya Partai gitu Itu kan seolah-olah Bahwa di Gerindra ini Kayak ada Hirarki Monarki Yang terjadi Gitu kan Oligarki Dan seterusnya Padahal Kalau dilihat Princess of Wales Princess of Wales Tuhan Gak Princess of Wales Itu bukan Putri Iya istrinya Prince of Wales Istrinya Kalau gue kan bukan Istrinya Ya udah kan Lu kan bukan Kalau gue bilang Prince Salah pula Nanti Iya kan Gue bilang Prince of Wales Eh itu Laki-laki Prince Iya gak ngerti Udah bener Udah bener Udah bener Lanjut Oke jadi Waktu itu Sebenarnya Nah ini Gue dibayar Berapa nih Kalau mau Gue buka Gue sebenarnya Diminta untuk masuk Setelah beberapa bulan Jadi PAW Pergantian antar waktu Karena kita tahu Ada juga yang Di Partai Mbak Sarah Yang PAW Banyak Banyak Bukan hanya Satu dua Beberapa Gitu kan Tapi gue tolak Gue tolak Waktu itu Gue lumayan capek Ya lumayan lah Maksudnya udah lima tahun Di DPR Terus harus melalui Proses di MK Juga waktu itu Kita kalah pilpres Dan Anak Ada dua Masih kecil Jadi pemikirannya Boleh gak minta waktu dulu Untuk istirahat Gitu Jadi waktu itu Mintanya tuh Minimal 6 bulan Maksudnya 6 bulan baru PAW 6 bulan baru PAW Minimal Aku bilang Tapi Pandemi terjadi Jadi aku bilang sekarang Tuhan memang sayang Tuhan sayang sama gue Karena dia menjaga Daripada gue Pusing-pusing Di DPR Mikirin kayak gitu Gue cukup mikirin Anak gue Sama keluarga Gue akhirnya bisa Spend time sama mereka Quality time Bisa Juga Apa namanya Istirahat Dan Ya Mencoba menata hidup lagi Di tengah Quote-unquote Keambian lu Dalam Banyak organisasi Banyak peluang Jujur Jujur Dan ini kan soalnya Kalau sekarang kan Ada hustler mentality Juga gitu kan Ambi-ambilah gitu Ambisi Bukan hal yang negatif Memiliki ambisi Itu bukan hal yang negatif Punya hustler mentality Pun juga Bukan hal yang negatif Waktu itu pernah tuh Aku ngobrol tentang Ngomong tentang hal ini Bareng sama Mas Toto Waktu itu Inarto Wijaya Dan kita berdua sepakat Kita oke Dan kita bahkan Mendorong hustler mentality Karena justru Lebih baik Kitanya punya ambisi Dan kitanya Betul-betul Apa ya Berupaya Dan berusaha Untuk berkontribusi Karena kan artinya Kalau kitanya berusaha Dan kita mau itu Di bidang apapun Kita berkontribusi dong Secara ekonomi Gitu kan Daripada lu jadi Kaun berbahan Gitu loh Jadi kita pro itu Cuman Kita juga harus tahu Batasan-batasan Dan ini yang mungkin Sekarang makanya ada Kata-kata mental health lah Dan seterusnya Karena di pandemi itu Yang terjadi kan Jam kerjanya itu Gak tertata Yang tadinya mungkin Cuman jam 9 Sampai jam 5 Atau jam 6 Sekarang Mau gak mau Jadi at any time Lu bisa dihubungin Sama bos lu Apalagi kalau sebagai entrepreneur Sebagai pemilik Usaha tersebut Kita harus Anytime Any day Bahkan weekend pun juga Apalagi sekarang Gue dikasih Role sebagai Waktu ketua umum Terus gue juga Apa Waktu kongres juga Ya itu Mungkin kesalahan gue Gitu ya Gue Gue ngeliat ini ada Kebutuhan Untuk Harusnya gue Mungkin gue Gue tadinya berharap Ada anak-anak muda lain Yang mungkin mau maju Sebagai caketum Gitu Eh ini Ini apa tidak? Tidak Y20 pun lumayan Nah Y20 itu Nah Y20 itu Gue bukan coach chair Di awal Oh gitu Gue bukan coach chair bro Gue di awal tuh Cuma co-head Bahkan co-head Jadi harusnya berdua Divisi Program Dan acara Jadi seksi Gue ketua seksi acara doang Di awal Terus tiba-tiba Gak karena dulu gue I.O Dulu gue I.O Waktu gue pulang ke Indonesia Selain dari gue acting Day job gue I.O Gue yang handle Acaranya Mega Pro GBK Gue yang handle Ya bantar gemang lu juga bukan? Enggak Kalau itu Itu dari merekanya Tapi waktu yang GBKnya Gue masuk bareng sama Waktu itu ketua panitianya FND Simbolon Nah Waktu Setelah Ya itu kan ini Jadi ilang I.O Jadi ketua seksi acara I.O mentality lah ya pokoknya Tapi Tapi Pas di bulan Januari Awal 2022 Ya Ada drama yang terjadi Sehingga secara Unanimous Konsensus Gue diminta Untuk jadi coach Oh ternyata mereka mulai Di perjalanan Mulai ngerti Apa Itu maknanya Political backup ya Di tengah-tengah Kalau yang Enggak Jujur Jujur Kalau talking about Political backup Gila itu Bener-bener Enggak butuh sosok kuat Maksud gue Oh enggak Nah itu Apa Gue diminta jadi coach Caranya itu Bukan Dari situnya sih Apa Ya gue memang Ya kembali lagi Gue ambi Jadi totalitas tanpa batas Dan lo melihat Aduh kayaknya Butuh bantuan gue Eh bener-bener sih Waktu itu Karena Boleh lo spill Apa yang terjadi Curhat nih Enggak Curhatnya adalah bahwa Di Y20 C20 T20 Dan seterusnya Ini di negara-negara Sebelumnya Itu enggak pernah Ada intervensi Dari pemerintah Karena It is supposed to be Perwakilan rakyatnya Karena Civil society Kalau working group Jadi kalau itu kan Ini kita engagement group Kalau working group Itu baru adalah Perwakilan pemerintah Jadi semua kementerian Ada working groupnya sendiri Tourism working group Education working group Itu ada Menteri-menteri Semua disitu Ini tiba-tiba Mungkin karena Enggak ada Working groupnya disitu Fully Kita Harus kerjasama Dengan pemerintah Untuk dapet SK pun Juga harus Dari pemerintah Dan segalanya Which is fine Fair Karena artinya kan Karena memang kita Harus mendapatkan Dukungan juga Tapi Ya mohon maaf Kita justru Lebih banyaknya 90%nya Bahkan Dari APBD Dibanding dari APBN Sorry 7 No 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 80% dari fundraising kita Dari swasta Sisanya baru dari APBN Sama APBD Memang Akhirnya Mbak Sarah ini Yang bisa menggantikan Ambisinya itu Dunia mesti lockdown Yang bener-bener gue off itu Waktu gue kena covid pertama kali Itu Gue jadi stress Karena bener-bener Gak bisa ngapa-ngapain Cuman bisa tiduran Sangking gue Itu bener-bener itu Efeknya parah banget Jadi tidur Gak bisa ketemu orang Gak bisa ngapa-ngapain Mau meeting aja juga Otak udah gak jalan Gitu kan Itu beneran Gue hampir depresi Karena gue mikir Itu lo kena delta Sebelum delta Itu setelah delta Tapi gue kenanya Bukan yang delta Jadi gue kenanya apalah Waktu itu Tetep Gak enak Tetep parah ya Tetep parah Karena itu pertama kali Kan orang kayak gitu kan Pertama kali kena Walaupun setelah delta Tetep parah Ini masuklah yang duniawi nih Oh duniawi Ini luar biasa Terus loh Ini in counting Sedikit lagi Sedikit lagi Ini Ini kasihan Pak Sarah Abis ini udah ditunggu Tidak-tidak Baru Gita-baru Gak Gak Sampai ada tindakan deh Untungnya malam ini Gue ditunggunya sama Westlife Oh Konser ya Konser Oke Oh ya Dapet tiket gratis lumayan lah Berkat jangan ditolak 2024 Your plan Dan apakah Gini loh Kadang-kadang gue Mereka hari ini Selalu berpikir Pobol gue Lu kan masuk generasi Millenials nih Artinya Lu di Y20 juga Artinya Politik anak muda Tetep jadi Oh gak Gue sekarang udah gak di Y20 lagi Tapi di organisasinya Tidak Tidak kan juga Organisasi pemudanya Partai Belum lagi gue Ketua presidium KPPI juga Kaukus perempuan Politik Indonesia Lebih ini lagi kan Nah Gue mau nanya apa tadi Oh Plan 2024 Gimana Sesimpel itu Dan termasuk Kalau kita lihat Politik anak muda selama ini Kalau kita bicara Politik anak muda Anak muda harus punya peran Anak muda harus masuk Tapi kok agak jarang Kita denger Politik anak muda ini Strengthen Masuk ke isu Misalnya Gimana keberpihakan lu Soal LGBTQ Misalnya Kelompok-kelompok minoritas Pemubaran Ormas terlarang Hal-hal Kayak gitu Ini kan Dan Sarah itu Satu orang yang gue temuin Ri Yang bawa isu Terus bicara Tiba-tiba Ini pilkada Kayaknya harus kita evaluasi Iya kan Sila keempat itu Demokrasi kita Senap Gak kayak gini Untuk Wakil ketua umum Gerindra Ketua umum tidak Walaupun waktu itu Gue ngomongin secara Gue pribadi loh Gue disclaimer waktu itu Lu kan ada background Maksud gue gini Lu berani Strength to the issue gitu loh Yang orang lain tuh Gak bisa Gak gitu Gak tapi itu juga Menurut gue Sorry Itu bagian dari privilege gue sih bro Dan itu Itu gak pernah gue tutup-tutupin Jadi istilahnya Gue bisa secara terbuka Pro atau kontra Terhadap sebuah isu Karena gue gak takut Untuk di PAW Gitu loh Gak semua orang Punya privilege itu Gitu loh Ya kan Dan gue secara terbuka Gue menyatakan Bahwa itu adalah privilege gue Sebagai keponakan Prabowo Subianto Istilahnya Sebagai Anaknya Hashim Johadi Kusuma But I use that privilege Untuk gue menekankan Apa yang benar Apa yang baik Gitu kan Dan that's what it supposed to be Gitu kan You're supposed to use that privilege Privilege itu Tergantung kita gunakan Untuk apa Untuk posisi Dan Karena Karena dari kecil Itu selalu di Drill Drill With great privilege Comes great responsibility Nyokap Always Udah kayak Kaset rusak Itu serius Jadi Itu udah Dalam Dalam benak Jadi Dan jujur Jujur gue tuh Apa Kenapa punya mental health issues Karena Gue saking Terbentuk Dengan Hal-hal seperti itu Dengan pendidikan Pendidikan informal Yang seperti itu Dari keluarga Sampai pada tahap Yang dimana Gue sering burn out Gitu Karena Love Kasih Gitu For me Cinta Itu adalah Duty and responsibility Dan itu Gue jujur Gue baru ngeh Itu baru Tiga bulan yang lalu Jadi gue sekarang Lagi dalam tahap Dimana gue harus Reset mindset gue Tentang Kasih Gitu loh Karena Jangan sampai Gue Give and give And give And give Tapi terus Habis itu gue burn out Malah nanti Yang rugi Yang Ya bukan rugi ya Tapi yang memang harus Yang sengsara Yang akhirnya miss out Adalah anak-anak gue Kan gak fair buat mereka Jadi gue selalu Untuk Apa ya Karena kadang-kadang Masyarakat tuh lupa Bahwa politisi tuh juga manusia Politisi tuh juga Punya keluarga Gitu Yang Dan keluarga dalam arti Ya lu nanya tentang keluarga Jangan sama perempuan doang Tanya dong sama laki-lakinya Eh gimana kondisi keluarga lu Gitu Anak-anak lu spend time Berapa lama Sengah sama mereka Maksudah perempuannya doang Yang ditanyain Oh kalau misalkan Anda sebagai career woman Anda sebagai politisi Bagaimana Anda Membalance hidup Antara Apa Peran sebagai tokoh publik Dengan Sebagai ibu rumah tangga Dan blablabla And I always answer Gak bisa Gak ada yang namanya balancing Cuman kita Cuman bisa memprioritaskan Nah kalau pertanyaan Tentang 2024 Honestly Ini jujur Sejujur-jujurnya Gue gak tau Serius Karena Kalau soal maju gak maju Karena gini Beda dengan tahun 2014 Gue tau bahwa waktu itu Tuhan yang minta gue maju Gak ada dari satu pun Dari keluarga yang minta gue maju Cuman ya itu kakak gue Sama sepupu gue Yang istilahnya Lu harus maju Masuk Karena lu aktivis Blablabla Gitu kan Untuk kemanusiaan Tapi dari yang lain Orang tua segala Gak ada Sama sekali 2019 Itu baru Ada tekanan Dan Cuman masalahnya gini 2014 Gue gak menentukan Lu gue maju dimana Gue mintanya di daerah mana H minus 2 hari Sebelum DCS keluar Baru Gue baru tau Kalau gue majunya Di jateng 4 waktu itu Itu bukan permintaan lu Bukan request lu disitu ya Gue bukan putri daerah situ Gue gak tau apa-apa Tentang daerah situ Lu requestnya dimana Waktu itu Gue Random gue Yang penting Sampai di awat tengah Gue waktu itu mingkirnya Oh ya gak ada borobudur Karena gue Majernya Apa Spesialisasi gue di Kampus Maksudnya di university Waktu itu gue ngambilnya Classical Civilization Jadi Sejarah kuno Jadi gue memang Dulu itu Kalau gue gak jadi aktris Gue bakal jadi Tomb Raider Karena gue Passion gue Tentang sejarah kuno Jadi gue suka banget Kalau orang nanya Ngapain lu belajar tentang Yunani sama Romawi Paper gue tuh tentang Alexander the Great Itu passion ya Gue suka lah Gue suka gitu It's a hobby gitu Tapi gue bilang ya Karena di luar negeri Gak ada maja pahit Kalau ada maja pahit Gue udah ditrohulan bro Gue udah pasti Pake apa Ya Duboan Lo jadi Duboan Carbon Ya udah Carbon dating Blah 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 gitu Nah cuman Ya itu Jadi gue bilang Sekarang jujur nih ya Apa Walaupun semua kader gue Ditidari Setelahnya Aduh Sis gak mungkin Sistum gak maju Sistum maksudnya Sis ketum Gak mungkin Kita kan panggilan bro Dan sis gitu ya Kita udah ada Sejak 2008 Sebelum bro dan sis Sebelum bro dan sis Itu lu melewati Fase besti dulu gak Habis itu besti Terus gue bilang Jadi disitu Ya pokoknya muda-mudaan lah Gitu ya Bro dan sis Sempat kita melalui Masa Bung Karena Arno Bung Hatta Jadi panggilannya Kalau cowok-cowoknya Bung Ya berani loh Manggil Bung Prabowo Emang Bung Prabowo berani Enggak juga Enggak tapi Tapi jadi Ya banyak lah Kader-kader yang Menyatakan bahwa Ya gak mungkin lah Pimpinan kita tuh Gak maju gitu ya Dan saya mau menyampaikan disini Untuk semua kader-kader Saya juga Yang istilahnya Ya saya pasti Kalau misalkan saya memang Diminta untuk maju Saya akan maju Saya gak mungkin Akan menolak tanggung jawab Gitu Tetapi Tetapi Kalau misalkan Itu bukan suatu Suatu hal yang Yang harus Gitu ya Saya sebenarnya Bahkan Saya udah dalam Tahap hidup Yang saya pun juga Oke Sebagai cheerleader Dan orang yang Mendukung dari belakang Karena saya gak harus Yang ada di depan Saya gak harus yang ada Di spotlight Yang paling penting kan Hardai yang menyuarakan Hal-hal yang memang Dekat di hati saya Tentang ketidakadilan Nah kalau misalkan Saat ini misalnya Dikatakan bahwa Oh gak ada nih Yang menyuarakan tentang Perempuan Yang menyuarakan tentang Perdagangan orang Yang menyuarakan tentang Sosial Tentang anak Dan seterusnya Kayaknya jarang banget Ya itu yang makanya Saya bilang ya Kayaknya Kalau misalkan memang Saya ditugaskan Ya itu menjadi Salah satu hal Yang pasti saya Tetap akan perjuangkan Tapi itu salah satu Monumen ya Di era Lu sebenarnya Masih diaktif Di kawkus perempuan Tapi Gak di dalam sistem Itu kan ada Satu monumen yang Kita raya Karena ada beda Ada kawkus perempuan Parlemen Republik Indonesia Itu adalah untuk Semua anggota DPR RI perempuan Kawkus perempuan Politik adalah Kader-kader perempuan Di partai-partai Tapi saling influence Saling ini Apa namanya Koordinasi Koordinasi Karena masih Memperjuangkan Keterawakilan perempuan Nah Bu Mega ikut gak disitu Sayangnya tidak sih Itu Levelnya beda bro Mbak Tutut Kalau dia Monumen ya Monumennya kan Oke Terakhir Monumennya kan ini ya Undang-undang TPKS Yang sampai sekarang Kita masih tunggu nih Action plan yang lebih real Itu apa Gimana Pendagang hukum Nyambung apa enggak Dengan Monumen besar ini Next Menurut lu Apa yang Monumen apa Yang kira-kira perlu Didirikan Kalau gue bukan soal Kalau gue bukan soal Monumennya Tapi sekarang Passion gue Kenapa gue Menyatakan tadi Enggak harus ada Di depan Karena passion gue Adalah untuk Menginspirasi Memotivasi Anak-anak muda Berikutnya Karena gue Pemikirannya gini bro Udah tuturi Handayani Ini Ini Gue Kayak I came to This conclusion Tuh 2019 2020 Di antara Setelah gue Enggak jadi lagi DPR Terus Sebelum Pilkada Ini gue Sampaikan ke beberapa Temen Ini gue Sampaikan disini Kalau misalkan kita Generasi Millenial Menunggu untuk Giliran kita Untuk kita Memimpin Padahal Yang nunggu Di atasnya kita Nih masih banyak Giliran mereka Gitu istilahnya The gen X The baby boomers Itu masih banyak Banget yang masih Nunggu giliran Kalau kita yang Millenial Enggak berani Untuk step back Dan memberikan Ruang untuk Yang muda Sampai selamanya Ini kita bakal Punya pemimpin-pemimpin Tua semua Karena pas Giliran kita datang Yang gen Millenial Itu kemungkinan Baru berapa tahun Dari sekarang Gitu kan Kalau misalkan Yang sekarang Masih Dan bukan Menyatakan Enggak boleh Itu kan Kita memang Masih sangat membutuhkan Because of the Because the situation Calls for it Gitu kan Apalagi Pak Jokowi kan Menyatakan Wah ini harus yang Rambut putih Keriput Terusnya Berarti oke Berarti mau gak mau Gak bisa nih Kita kayak Negara lain Yang rupanya punya Perdana menteri Usia 34 tahun Perempuan Gak mungkin Ini New Zealand New Zealand aja New Zealand aja Amat Trudeau New Zealand itu kan Katanya Trudeau Kanada Jasinda Itu kan Itu domba Mereka orang juga Banyakan domba New Zealand Tapi Lo jangan lupa juga Tren dunia Sekarang Lagi Tua Lagi tua Lagi tua Kalau gak ada Aral Melintang 2024 Kita akan Lihat Dua orang Kakek-kakek Yang bertarung Di Pemilu Amerika Serikat Joe Biden 82 tahun Donald Trump 78 tahun Dan ada temen gue Namanya Timmy Al-Fati Timur Waktu itu bilang Lo ngapain Timmy Enggak nih Abis donate Donate kemana Donate untuk Bernie Sanders 82 tahun Di sana Karena gue percaya Dan jangan lupa Malaysia Malaysia 76 tahun Pak Anwar Ramos Horta Sebelum dia Sebelum dia Oh Pak Mahathir Apalagi 90 berapa Jadi Lagi Kalau kita Anak-anak muda Menyatakan bahwa Ini apalagi Gen Z dan millennial Sekarang 53% Demografi Indonesia 53% Artinya kita kan Mayoritas demografi Ini justru saatnya Sekarang untuk kita Menyuarakan Yang muda ini Bukan hanya obyek Kita juga adalah Subyek Dan kalau sebagai subyek Artinya kita harus Dikasih ruang Dan harusnya dikasih Tempat untuk Memimpin Ambil Ambil Kesempatan Untuk itu Demokrasi kan Memberikan Opportunity Untuk semua orang Opportunity Tapi cuma 16% Orang-orang yang Di bawah 40% Yang jadi Agota DPR Ini makanya Ini juga Anak-anak muda Di seluruh Indonesia Jangan apatis Dan ayolah Masuk ke dalam Politik Karena kalau lu Misalnya komplain Hah gimana sih ini Mau punya usaha ini Kok susah banget Itu untuk Buat yang namanya Ijin usaha Lu kira Pakai kebijakan apa Kebijakan yang dibuat oleh Para pengambil kebijakan Simpel Kalau lu mau Mempengaruhi kebijakan itu Ya Lu harus punya power Kalau lu anak muda Pengen nikah Sama pacar lu Yang beda agama Itu masuk Boleh terperjuangkan Di dalam Ini isu Masuk-masuk Kayaknya masuk Itu buat banyak orang Berjuang loh Jangan teriak-teriak Karena kamu Nika-nika beda agama Kemarin Isu lu Megawati Prabowo Dia mendukung Tiba-tiba Kayaknya oke juga nih Kalau kita nih PDI ini ribut juga Ganjar sama Puan Itu lu yang ngomong Ini kenapa lu ngomongnya Pas gue lagi ada di sini Terus Pak Prabowo Paten juga Pak Prabowo Survei tinggi Daripada Ini Megawati Prabowo Oke-oke lagi Tolong 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 Megapro jelit tua Bisa IOGBK Lu bisa IOGBK Plus JIS Bisa loh mbak Gimana Apa yang kamu pikir Apa yang kamu pikir Eh ini Serius nih Gak Honestly Itu lagi Gak ada Sama sekali In the mind Gak masuk Itu kalau misalkan Kayak gitu Silahkan dibuat survei Saya pun juga tertarik Dengan hasilnya Ini aman Ini kacau juga Lu Mbak Sarah aja bilang Plan dia sendiri Untuk dirinya 2024 Agak gak tau Belum tau lu tanya Dia lebih yakin itu Dibanding dirinya sendiri Gue lebih yakin Mega Pro Dibanding Belum lagi 2019 Gue baru tau Kalau 2014 H-2 hari 2019 H-4 hari Gue baru tau Kalau gue dipindah Dapilnya Ke Jakbar ya DKI 3 Jakbar Jakut Dan Pulauan Seribu Jadi Apa ya Gue sudah menyerahkan Ini I surrender Menyerahkan Masa depan Apakah gue dibutuhkan Untuk tetap maju Atau tidak Dan di daerah mana Itu ya gue serahkan Kepada para pimpinan Istilahnya kayak gitu Karena Yang penting Ya kita sebagai anak muda Harus siap untuk kontribusi Dalam bentuk apapun itu Mau itu dalam bentuk politik Maupun tidak Tapi yang penting Ayo kita Buat sesuatu Untuk masa depan kita sendiri Gitu loh Oke Pak Prabowo Ada rencana mau regenerasi Nggak dalam beberapa waktu Kedepan di Kurang tau Sekarang kita pokoknya Lagi fokusnya 2024 Gue gak gak tau Ya karena tadi Muda harus dapet tempat Kita ini Duh iya aja Belum punya rencana Ini dari tadi Dia udah mau nutup loh Lu nambah mulu Ya gimana Kira gimana Mbak Kira Eh iya Kira yang mana dulu nih Kira Kristen Indonesia Raya Gerak Sekarang udah jadi Gekira Gerakan Kristiani Indonesia Itu salah satu Sayap Gerindra Paling tua ya katanya Paling Paling awal ya Hampir semuanya Kayak Tidar Gekira Tidar kan bareng-bareng juga ya Ya Tidar lumayan yang Karena Kalau ulang tahunnya Gerindra Februari Kita Juli Kalau Gekira ini Gede juga berarti Ini organisasinya Mbak Lumayan Ini masih lanjut Ini beneran Oke sampai jumpa lagi Total Politik berikutnya Dan Terima kasih Mbak Saran Kita kolaborasi Total Politik dan Pantau Oke dadah Pantau terus Total Politik Masuk 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 Masuk